selamat menikmati kota Bromo eh kota Gunung Bromo maklum ya efek nyetir terlalu lama oke kita on the way sana perkiraan 2 jam dan disana kita udah nyampe di hotel kurang lebih jam 2 pagi nanti akan dijemput pake jeep ke atas gunung untuk lihat kawah gitu untuk lihat sunrise kita lihat nanti kita kasih temen-temen info ngidup dimana yang asik budget ratingnya dan reviewnya tentunya oke yang pastinya kita gak sabar mau lihat kawahnya karena kami bertiga ini terima seketir belum pernah kesana pada kami suruh kemana-mana tapi sampe detik ini udah tuwir begini masih belum pernah nginjek Bromo oke guys eh kenapa kalian komplain kumpah dong kumpah disclaimer dulu oke lah jadi supir kita hari ini cantik banget sih gokil yang sampingnya ini lebih keren lagi mantap oke bagaimanapun pantangin aja guys oke guys kita tiba itu kita pake sini pakilnya gede banget ini apa namanya Grandwish itu dari Bromo perjalanannya gak nyampe 2 jam mantap kan kita cekin dulu hobi gede banget kita confirm dulu mantap tempatnya penampakannya model kayak villa gitu macamnya model-model cottage gitu ya tapi villa gitu jadi satu villa isinya dua kamar mobil bisa langsung pakai di nomor villa kita kita dapat 304 guys jadi satu villa gini atau satu kunci kita dapat dua kamar gitu mantap sih tempatnya nah wih ini tempatnya guys wih mantap permisi wih mantap udah awalnya untuk ruang tam ruang meja makan dan ini berbasis bintang 4 ya guys mantap wuh mantap ini kamarnya gede banget kamarnya gede banget kayaknya kamarnya gede banget kayaknya aku bakal ngambil kamar apa ruang yang empat tidurnya satu hehehe mojeki mantap tarisnya juga bersih mantap wah akhirnya juga guys mantap wih oke lah ya bersih kok ya wih mantap 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 ini biar temen-temen tahu namanya apa ini tadi sekali saya bilang Grandwish Hotel mantap ini guys selalu ini buat temen-temen yang bawa keluarga bawa rombongan wih ada tv juga disini nih oke kita habis ini langsung makan di jungle jadi di bawah situ guys ada cafe jungle jam bukanya sampai jam 9 malam gitu jadi bukanya jam 10 pagi sampai jam 9 malam eh pagi-pagi kita jam 2 akan dijemput sama mobil jeep langsung berangkat ke promo untuk melihat sunrise oke mantap yuk kita turunin barang dulu guys oke disini ada The Jungle cafe kan guys disini kalau biasa pesennya harus disini kita makan deh cari tempat bebas yang lucunya lah disini ada banyak jalan guys ada jalan bang mantan ya kan jalan sekedar jalan jalan mulu kapan nikah ya kan terusnya jalan penuh kenangan jalanin aja dulu jangan sama aku mau jalan rumah janda ya kan tuh sama jalan tuh ga makan ha? oke kita lihat menu nya disini guys menu nya disini wah ini menu nya guys udah gue kompon oh cukup menarik harganya cukup terjangkau ya saya ga makan sorry sorry sego ayam bakar oke gak? ya oke katanya rekomendasi sego ayam bakar ya kak bener ya kak oke terus minumnya apa kak? oh iya dibalik kalau dibalik oh dibalik kalau tumpah kalau dibalik oke oh salah itu bukan kakak teta pemirsa dia bisa melucu ntar ya siapa yang mau pake dia silahkan dia kan DM di Mari bisa melucu dia ini nih nih yang segar yang enak gitu kak yang minumannya juga terjangkau ya guys beverage menu nya hot drink kasih oke jadi ini ice janji palsu apaan? nanti banget nih di hotel sini ada kayak siapa pandan sama espresso espresso atau cafe yang mantap oh coffee oke aku nyobain tadi sego masih bakar dadah ayam bakar eh sego ayam bakar masih bakar gitu loh iya 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 artinya banyak konsen maksudnya gitu oh iya 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 hot lemon tea satu ya hot lemon tea aku juga ikut iya 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 hot lemon tea satu juga berarti dua ya dua satu tambah satu dua iya C. winter iya dapet aqua nih hehehe as udah oke oke keren banget di sini guys ini dia tamannya ada ini ya ada apa tempatnya santai tempatnya gede banget dong nih tempat bermainnya kalau buat yang mau bawa keluarga mau bawa pacar mau bawa mantan juga bisa hehehe oke tempatnya gokil banget tapi gak jam 10 eh jam 9 malam tutup guys guys nanti kita lihat menu makanan seperti apa yang datang ya tapi rekomendat banget nih guys tempat makannya jadi posisi hotel kita ada disana jadi disini kita bisa nyewa buat besok pagi jam 2 kita akan berangkat di vlog yang part 2 saya akan buat untuk berangkat ke apa namanya gunung bromo nya untuk melihat sunrise nya besok jam 2 jam 3 pagi kita dijemput pakai jeep range budget nya sekitar 700 ribu untuk nyewa jeepnya guys oke untuk hotel disini untuk kali ini kita kena per malamnya 1.400.000 kurang lebih tapi satu room nya isi 2 kamar gitu jadi mau baku wadah juga bisa kita tunggu ya kita tunggu ya kak kita tunggu ya ada pinggunya guys mantap jadi makanan tadi sudah dibayar oleh beliau 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 ini yang bayar ini sultan-sultan ini keren ya jadi kita harus bayar dulu pesen eh sorry pesen bayar dulu habis itu kita kasih nota ke tempat dapur terus kasih nota lagi ke tempat bagian minum nanti diantarin teman-teman yang mau makan model begini bisa model begini bisa model kayak begitu juga ada tempatnya kede banget guys banyak option nih gue zoomin ya tuh ada yang lagi sana tuh santai kan asik tempatnya guys oh ini rindang semua ya kan gak ada yang bergelantungan sih oke tempatnya asik ukil ya kan wajib kemari sih guys jungle cafe namanya oke perjalanan dari Sulabek ke sini makan waktu sekitar satu setengah sampai dua jam ya kan kalau gak macet kalau habis sekitar segitu kita lihat menunya kita santap menunya habis ini nanti gue review oke udah dateng guys makanan kita guys gokil kan wow zoom out zoom in wah yang jelagi udah dateng masih rabu masih ijo apa-apa sego oh iya namanya sego 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 ini bagaimana tuang ngalan ini sego ini juga sego sego ini guys makanan datang kita langsung test aja gue sego bakar ayam kayaknya menarik sih dari penampakan sih ini kayaknya juga enak nih apa ini ini mentimun iya spesial kayak ini kan buat di mata ha buat di mata oh iya ini bisa buat treatment guys temen mata jadi jangan dimakan ya iya iya jangan ditambah di mata cuci dan coba di tes dong biar pemirsa tau nih tes apa nih kurangnya tes mata iya makanan gak gitu tamat sih tada kayak gini gak iya kayak gini yang bagus buat ah udah kan kena iseng sih ayo kita cobain 10 to 10 nya berapa 10 to 10 nya berapa oke oke rate nya berapa iya rate nya berapa coba rate kita lihat dia aja jadi dikemas dengan bersih ya guys higienis ya kan mantap dia gak kena covid uji jadi minumannya jekky ini apa lemon tea hot ini ice tea hot gimana aja seperti ada yang baik oke di swabin dulu goyang-goyang dikit ini ade ya padanya goyang-goyang dulu inilah kakak ade yang berbahagia alasnya gimana jek 10 to 10 7 10 8 10 5 10 8 oh 8 10 ya good lah ya oke itu dateng ya kita ada satu lagi guys jadi jauh-jauh kesini mereka cuma pesen indomie bayangin aja kan indomie nya kan oke makasih ya kak indomie nya kayak gini guys ramen ini ramen 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 ala barombol oh enggak ini mantap guys gelas ternyata wah ini mantap nih guys gue mau nyoba makan oke guys sekali lagi buat temen-temen yang ke Bromo wajib makan di Mari boleh nginep di Mari kukir tempatnya guys cozy tempatnya cozy banget ya di menit-menit sebelumnya udah aku tampilkan mantap selamat makan oke besok pagi guys kita langsung berangkat jam 2 jam 3 menuju ke Kawah oke menuju ke Kawah oke kita masukkan nanti di video part yang kedua oke kita nikmati makan dulu matakan matakan selamat menikmati